Orang-orang masih takut datang ke Gali Normal. Akhirnya gue pikir kayaknya ada pendekatan deh. Pendekatannya itu pameran di jalan, salah satunya. Jadi melakukan pendekatan, kesenian ke masyarakat. Yang di sana siapapun bisa berbaur. Tadinya tempat orang cok, tempat orang perang, empat orang notok. Tadi tong sampah dulu, enggak diurus. Akhirnya kita bersihin. Dan kita bisa bikin acara itu 24 jam non-stop selama 2 minggu. Tanpa dana hibah. Terus secara alami, secara gotong royong lah. Karena orang kita tuh... Bikin sesuatu yang keren pasti di-support. Apalagi bermanfaat. Dari bikin-bikin pameran itu banyak orang pada datang nih. Kayak jadi pusat kesenian, bro. Orang bikin kegiatan ini, kan. Terus banyak temen-temen yang lain. Mau ngajar bahasa Inggris, ya bikin aja. Mau ngajar ini, ya bikin aja. Jadi jadi kegiatan belajar-mengajar. Rame tiap hari. Di situ mematahkan banyak bisnis fotografi. Itu kan bisnis fotografi mahal banget. Tiba-tiba ada gratis. Memang ada berapa kali bentrokan sama PJKA. Cuman ya mereka akhirnya liat. Anak-anak itu memang ngelakuin edukasi. Bukan cuma nongkrong. Jadi dibiarin. Sampai ditanyakan, dipertanyakan sampai hari ini. Kapan itu bikin lagi acara? Sama polisi-polisi yang memang mereka udah paham. Dulu gue berpikir gini. Ini bukan kerjaan gue yang bikin pameran ruang publik. Ini kerjaan Dewan Kesenian. Nah, gue sebenarnya nyodok ke mereka. Ini lo buat nih. Masa anak di stasiun bisa bikin? Lo kagak bisa buat. Dan berkali-kali gue ngomong. Di forum kebudayaan misalnya kayak gitu. Gue minta. Yang paling penting bikin advokasi. Fotografi. Mereka lebih tertarik dengan sertifikasi. Kembali lagi. Lo melakukan gerakan kebudayaan itu. Menghidupi gerakan kebudayaan. Atau hidup dari gerakan kebudayaan. Nah, gue kagak mau hidup dari gerakan kebudayaan. Gue mau menghidupi gerakan kebudayaan. Kalau galeri jalanan dulu diiakan, dampaknya kan kagak kayak sekarang. Ketika media 90% di monopoli kekuasaan, ada media lain. Ada media alternatif. Nah, itu mimpi gue dulu. Sekarang, lebih berat lagi. Karena di dunia terang, sekarang informasi begitu banyak. Cuma orang ditangkap dengan hal-hal sepele. Hal yang menurut gue, dia kagak nyakitin orang. Mungkin karena perdebatan-perdebatan yang menyinggung kekuasaan, dia ketangkep. Karena undang-undang ITE itu bisa nangkep siapapun. Terima kasih. Terima kasih.